Setelah dilakukan uji balistik dan pemeriksaan laboratorium forensik di Makassar, ditemukan identik dengan anak peluru dan proyektil pembanding yang ditembakkan dari senjata organik pistol HE-9 dengan nomor seri H239748 atas nama pemegang Brip KH Bintara di Pores Parigi Mutong. Polri resmi menetapkan anggota Pores Parigi Mutong, Brip KH sebagai tersangka kasus penembakan terhadap pengunjuk rasa yang menolak tambang di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Selain uji balistik, hasil uji laboratorium pada sampel darah di peluru juga identik dengan DNA milik korban. Korban diketahui bernama Ervaldi, warga di Nomboselatan Kabupaten Parigi Mutong. Ervaldi tewas akibat tertembak di bagian dada saat berunjuk rasa menolak tambang di Parigi Mutong, 12 Februari 2022. Polri memastikan akan melanjutkan proses hukum pada anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Divisi Umas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan persnya, Rabu 2 Maret 2022 menegaskan bahwa setiap anggota Polri dilarang untuk membawa senjata api dan telur tajam dalam pengawanan demonstrasi. Dan siapapun yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran dalam setiap peristiwa pidana, baik itu anggota Polri, akan ditindak secara tegas. Dan ini merupakan koreksi bagi seluruh Ores, Polda, sesuai dengan standar operasional prosedur, bahwa pengamanan dan pelayanan pengujur rasa seluruh anggota Polri tidak diperbolehkan membawa senjata api dan peluru tajam.